Ada kekerasan yang dialami ibu ya, bahkan ibu juga maaf amil di luar nikah, dan apa sih ibu yang sebenarnya terjadi? Jadi memang begini, setelah saya ngerti Firman ya, saya baru tahu lah sekarang ya, hidup dalam kutukan, setelah saya ngerti kan, memang orang tua saya ini karena dia pedagang, dia pegang kuasa gelap yang luar biasa lah, ya mungkin untuk kekuatan yang dia perlukan, untuk dedagang itu. Sehingga dampaknya juga di keluarga kami, kayak tadi, udah pasti lah namanya anak 16, saya juga gak tau ibu bapak saya kenal saya atau tidak, cuma setahu saya, saya punya pah ayah juga kayaknya mungkin baru sekali, sudah baru 9 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in, ikhmanfillahirrohimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah SWT. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, Alhamdulillahirrobbilalamin, kabar gembira datang dari channel nickname Gohan Pembina Muallaf. Kemarin pada tanggal 15 Agustus 2024 melalui siaran live streaming di akun TikToknya, Ustadz Gohan Pembina Muallaf ini membimbing bersyahadat seorang wanita. Alhamdulillahirrobbilalamin, ini adalah update muallaf terbaru. Masya Allah, Alhamdulillahirrobbilalamin. Nah, teman-teman, sebelum kita saksikan momen bersyahadat seorang wanita yang dibimbing oleh Ustadz Gohan tersebut, mari kita simak sebuah hiburan datang dari channel Diaspora, yang mana di dalam videonya beberapa hari yang lalu menampilkan kesaksian seorang murtadin, katanya dulu beragama Islam, dan ayahnya adalah seorang pimpinan pondok pesantren, lalu murtad menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, sahabat, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak terlebih dahulu. Baik, Bu Feba. Terima kasih nih, Bu. Kita akan beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang dengan mengenai kesaksian Ibu. Nah, Ibu, bisa ceritakan kepada God's Lover, Ibu lahir di mana dan besar di mana, juga anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya lahir sih di Jakarta, 25 Mei, 6-6 lah. Masih muda juga, masih muda. Kelihatan loh, aslinya mudah banget. Jangan ditung tahunnya, cuma badannya aja yang gak tahan. Enggak. Nah, terus saya anak, kalau dari Bapak Ibu saya yang satu kandung ini, saya anak lima orang kakak beradik, saya anak keempat. Tetapi kalau dari ayah saya, saya rasa sih gak ada lawannya sih, 16. Jadi saya anak nomor nomor 15. Nomor 15. 17 tapi 100 meninggal, dengan 16, saya 15 lah. Iya, wow, luar biasa. Nah, asal-usulnya dari mana, Bu? Boleh ceritakan. Ayah saya itu orang Bengkulu, Bengkulu Selatan. Kemudian, kampungnya juga lucu, namanya Maha. Namanya apa, Bu? Mana, jadi Maha Roti Surga itu. M-A-N-N-A. Maka saya juga, saya bilang ini gak ada yang kebetulan. Mana kampung Bengkulu Selatan, kita suku Sarawai. Terusnya, ibu saya menaduh. Oh, ibu. Fam-nya Supit, ayah saya fam-nya Afan. Oh, oke. Nah, keluarga itu dari muslim ya, Bu, ya? Ya, kalau, ya karena ayah saya Bengkulu Selatan, suku Sarawai, memang dari sana. Nah, ibu saya itu, udah pasti kan harusnya Kristen ya. Iya. Tapi karena mungkin ayah saya terlalu ganteng, sampai ibu saya gak tanggung-tanggung. Maka, waduh, Yesus pun dijual. Nah, ibu saya ikut sama ayah saya dulu-dulu. Pada saat itu ya, Bu, ya? Ibu saya ikut sama ayah saya dulu-dulu. Pada saat itu ya, Bu, ya? Nah, ibu tadi bercerita bahwa ayah ibu berasal dari Bengkulu dan memiliki empat istri. Juga ibu adalah seorang dari Manado ya, Bu. Nah, beliau istri keberapa ya, ibunya, ibu? Ayah ibu saya sih yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir, yang keempat. Oh, lalu ketemunya gimana nih dengan ayah waktu itu? Ini kata ibu saya ya, kan saya belum lahir. Gak ada saat itu. Tapi kata ibu saya, dulu kan ayah ibu saya kan kerja lah dari Manado. Dia ngungsi ke Jakarta. Kerja. Nah, waktu dia kerja, temennya kenalin nih sama seorang pengusaha. Ayah saya belum yang hebat kayak sekarang. Kayak waktu dia hidup lah ya. Masih ada perdagangan kopi. Ketemu ibu saya, dikenalin. Akhirnya kecantol pengusaha. Ya udah, terus lanjut. Padahal ibu saya juga tahu, ayah saya anaknya banyak. Terus pada saat itu, yang pertama sih, bukan empat sekaligus, tapi cerai. Terus yang pertama meninggal, cerai. Terus akhirnya menikah dengan ibu yang lebih tua dari ibu saya. Baru abis itu, kenal ibu saya, menikah lagi. Jadi setahu saya, selama ibu saya hidup, ya tinggal mereka berdua lah. Tinggal mereka berdua ya. Sampai ayah saya meninggal. Sampai. Ayah waktu itu meninggal di usia berapa, bu? Ayah saya, setahu saya sih 53 tahun ya. Cukup muda ya, bu. 53, saya juga masih umur 9 tahun. Masih nggak terlalu kenal jelas. Iya, iya, iya. Nah, bisa ceritain, bu, masa kecil ibu? Karena saya banyak dengar bahwa ada kekerasan yang dialami ibu ya. Bahkan ibu juga maaf amil di luar nikah. Dan apa sih, bu, yang sebenarnya terjadi? Jadi memang begini, setelah saya ngerti firman ya, saya baru tahu lah sekarang ya. Hidup dalam kutukan, setelah saya ngerti ya. Memang orang tua saya ini karena dia pedagang, dia pegang kuasa gelap yang luar biasa lah. Memang orang tua saya ini karena dia pedagang, dia pegang kuasa gelap yang luar biasa lah. Ya mungkin untuk kekuatan yang dia perlukan untuk didagang itu. Ya, teman-teman, itulah sekelumit kisah perjalanan dari seorang ibu-ibu yang ngaku dulunya adalah beragama Islam. Dan lalu masuk Kristen karena percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, apapun itu, apapun kesaksiannya, tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan dan kita garis bawah di sini adalah tentang judul dan juga thumbnail yang di-upload di Diaspora TV ya. Judulnya sangat bombastis, teman-teman ya. Kesaksian Murtadin Feba Avan Putri Pimpinan Pesantren di Bengkulu. Nah, lalu dengan judul dan thumbnail yang ada di konten di channel Diaspora TV tersebut ya. Maka disitulah terjadi kebohongan yang sangat nyata. Pembohongan publik ya. Di sini sangat jelas tertulis yang Murtadin ini adalah anak seorang pimpinan pondok pesantren. Tetapi realitanya apa, teman-teman ya? Baru saja kita dengarkan apa yang dia katakan bahwa ternyata ayahnya seorang pedagang. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Nah, itulah ya. Kembali kita bongkar pengakuan dari seorang Murtadin Abal-Abal. Ngakunya putri seorang pimpinan pondok pesantren. Sesuai judul, tetapi realitanya di dalam pengakuan yang baru saja kita dengarkan adalah anak seorang pedagang. Jadi, antara judul dengan isi video sangat bertentangan. Kenapa bisa demikian? Menurut dugaan saya, ibu ini dan juga sang moderator yang punya channel Diaspora, kemungkinan sedang menjalankan ayat ataupun ajaran Paulus yang tertulis di dalam Bible mereka. Teman-teman, tahukah kalian mengapa mayoritas Kristen, terutama bendita dan para misionaris, sering menipu, gemar berbohong? Memutar balikan fakta, berlindung dibalik kemunafikan, dan memiliki watak sebagai pemalsu. Kristen menipu karena mereka percaya bahwa dusta dan kebohongan adalah halal, demi tegaknya dogma kekristenan di muka bumi. Kita akan tampilkan satu ayat saja sebagai bukti pendukung, yang mana tertulis di dalam Roma 3.7, Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Selanjutnya di Filipi 1 nomor 18, Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Baik, Mardalena Nduru, kami tuntun maksud Islam, kamu siap? Siap. Ada yang maksa kamu? Tidak. Kamu siap menerima Allah sebagai Tuhanmu? Siap. Menerima Nabi Muhammad sebagai Nabimu? Siap. Menerima Islam sebagai agamamu? Siap. Menerima Al-Quran sebagai kitab sucimu? Siap. Menerima Masjid sebagai rumah ibadahmu? Siap. Mardalena, kami tidak tahu apa yang di hatimu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kamu tulus, Allah terima. Kalau kamu jujur, Allah terima. Tapi kalau kamu menyembunyikan sesuatu, pasti Allah bongkar. Paham ya? Paham. Kami semuanya tidak tahu apa yang di hatimu. Kalau kamu tulus, Allah terima. Tapi kalau ada yang kamu sembunyikan, suatu hari pasti Allah bongkar. Paham ya? Ikuti saya ya. Fokus ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Ashadu. An la ilaha illallah. Ashadu. An la ilaha illallah. Wa ashadu. Anna. Wa ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Muhammad. Rasulullah. Ashadu. An la ilaha illallah. Ashadu. An la ilaha illallah. Wa ashadu. Anna. Wa ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Muhammad. Selamat datang kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Sahabat kita doakan juga untuk saudari baru kita ini Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Demikian sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax